Ya Putri, sementara itu di tubuh Partai Demokrat sendiri sedang ada dinamika terkini terkait soal penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3 DPR oleh fraksi Partai Demokrat menuai pro dan kontra. Ruhut ditunjuk untuk menggantikan gedepaseksuar Dika Loyalis Arnas Urbaningrum yang terkena rotasi jabatan. Nah, kiprah Ruhut Sitompul yang sering mengundang kontroversi dinilai oleh sebagian anggota Komisi 3 DPR tidak tepat dengan jabatan parunya. Keputusan fraksi Partai Demokrat sudah bulat untuk menunjuk Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi 3 DPR menggantikan gedepaseksuar Dika. Meski belum ada keputusan resmi dari pimpinan DPR, namun ada penolakan sudah terdengar dari sejumlah anggota Komisi 3 yang lain. Ruhut dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagai pimpinan. Tidak, fraksi pun ketika mengajukan pimpinan di komisi, komisi yang memperhatikan berbagai hal ya. Dan saya kira juga ada dalam tata tertib bahwa itu harus dimintai persetujuan dari anggota. Saya tidak bisa bayangkan nanti kalau ada pimpinan komisi 3 ini yang tidak punya argumentasi yuridis, kerjaannya puja-puji di sini, nanti komisi 3 ini jadi komisi lembaganya berubah, jadi lembaga puji-puji kan. Ruhut Sitompul ditunjuk menggantikan gedepaseksuar Dike loyalis Anas Urbaningrum yang terkena rotasi jabatan, setelah ia ikut mendeklarisikan rumah pergerakan Indonesia bersama Anas. Meski dicopot, Pasek mendukung penunjukan Ruhut. Sistem itu kewenangan penuh ada di fraksi, dan tugas saya ketika fraksi mengambil sikap A, maka sebagai kader kita harus amankan. Apapun alasannya, tidak ada masalah, harus kita amankan. Perjalanan Ruhut Sitompul menuju kursi pimpinan komisi 3 masih harus melalui rapat komisi. Jika mayoritas anggota tidak menghendaki Ruhut menjadi ketua, maka bisa jadi, keputusan itu akan dianulir. Jati Dharma dan Novrianus Barengs melaporkan dari Jakarta.